Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai belum tertangkapnya tersangka yang telah berstatus daftar penjarian orang atau DPO Harun Masiku merupakan bentuk ketidakmauan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Harun merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR RI terpilih tahun 2019-2024. Peneliti ICW Kurnia Ramadana mengatakan hingga saat ini ICW tidak melihat adanya keseriusan dari pimpinan KPK untuk mendeteksi keberadaan mantan calon anggota legislatif asal PDI perjuangan tersebut. Sejak itu, sejak awal proses penanganan perkara, ICW sudah menduga pimpinan KPK terkesan enggan dan takut untuk membongkar tuntah skandal suap pergantian antar waktu anggota DPR RI. Pernyataan ini kata Kurnia bukan tanpa dasar, ada beberapa kejadian yang memuatkan indikasi tersebut. Misalnya, kegagalan penyegelan kantor partai politik, dugaan intimidasi pegawai di PTIK, pengembalian paksa penyidik Rosa Purbo Bekti ke kepolisian, dan pemberhentian pegawai yang tergabung dalam tim buronan KPK melalui tes wawasan kebangsaan. Sementara itu, KPK meregaskan bahwa jika ada pihak yang sengaja merintangi pencarian dan penangkapan tersangka Harun Masiku akan dipidanakan. Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, menyatakan, pembagi antirasuah itu bisa menjerat siapa saja pihak-pihak yang sengaja menyembunyikan Harun dengan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau OOTP KOR yang ancaman pidana maksimalnya hingga 12 tahun penjara. Kendati demikian, KPK belum dapat menyampaikan secara detail lokasi-lokasi mana saja yang telah disisir tim penyidik untuk mencari Harun. Namun, Ali memastikan bahwa KPK berkomitmen menutaskan pengusutan kasus yang menjerat mantan politisi PDI perjuangan tersebut. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!